Kita, passion kita adalah untuk membangkitkan pasar durian di Indonesia Ya kita pasti akan bantu Terima kasih Pak Cantor Siap Karena disini nawaitunya memang pergerakan dimulai dari seminar Definisinya enak itu apa sih Pak? Agak Sementara gue makan Kita ngaji boleh lihat aja tapi gak boleh nyicip ya Bentar deh Pak Mali harus di atas 17 tahun Siap Pak Cantor Siap Maktur Sumun sudah bisa hadir di acara kami Dalam rangka pembentukan kelompok tani di Priangan Timur Pak Haji Arianto Siap Hatur Nuhun Berkenan menjadi Tuhan rumah Terima kasih Pak Anak muda kaya Kembunnya luas pula Percuma kalau saya tidak mau malaknya Itu memang tugas saya Harus Sebagai Biasa Gragas Kurang ajar Saya bertugas untuk memalaknya Dan Alhamdulillah Yang dipalak dengan senang hati Sejum terus Dan syukur Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik Kerjasama yang insya Allah berjangka panjang Dan kita berikan amanah ke Kang Haji Arianto Untuk memimpin nih Di kelompok tani Priangan Timur Yang nama itunya ini membuat akur para sedulur Slogannya keren banget Kelompok tani Priangan Timur Sadulur Mangga Akur Petani Durian Priangan Timur Mangga Akur Akur itu kompak Satu visi satu misi Tapi kayaknya enakan kudu akur Oh kudu akur Bener kudu akur Pak Catur Dengan adanya pergerakan seperti ini Apa sih harapan Atau mungkin Masukan dari Pak Catur Sebagai pribadi Yang sudah banyak Malang pelintang di Perduianan Iya Makan tidak mudah Menjalannya Kita harapkan Yang disini Di Priangan Timur Kita harapkan adalah kompak kan Biasanya sebagai Suatu organisasi Pasti akan macam-macam tuh Macam-macamnya gimana nih Ya ada yang nanti Menyimpan ilmu Ada yang ingin Muncul sendiri Menang sendiri Jadi kita harapkan ya Pak Aji Sebagai pimpinan ketuanya Itu harus merangkum semua Ya Ya kita akan membantu Sudah pasti Karena kita Passion kita adalah Untuk membangkitkan Pasar durian di Indonesia Ya kita pasti akan bantu Terima kasih Pak Catur Karena disini Nawaitunya memang Pergerakan dimulai Dari seminar Seminar ini Untuk Seleksi Dan juga Keseriusan Ya edukasi lah Kita edukasi dari awal Kita Buka dulu dengan Kulit luarnya Edukasi yang Dasarnya dulu Dimana nanti Dilanjut adalah Pendampingan Berjangka panjang Yang nawaitunya Per tiga bulan sekali Ada evaluasi itu Dari aplikasi-aplikasi Yang kita lakukan Dan ya Terima kasih para sponsor Yang akhirnya Mesupport kami Untuk bisa punya energi Amin Dalam membangun rumah besar Menjadi Pak Depokannya Panggung Karya Senitani Mantap Itu impiannya Dan Sekali lagi Terima kasih Kepada teman-teman Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Beda banget Pak Dirjennya sekarang Keren Apa itu bedanya Kasih tau dong Mau belusukan Dan mau mendengarkan Serta Mau melangkah bareng Keren Keren Sulit lu Nyari selevel Pak Dirjen Kayak beliau Mau belusukan Dengan kami Tim EDN Yang Siapa sih kami Gitu ya Kok mau Ini sesuatu Yang gak ada nilainya Dengan rupiah Gak bisa dinilai Dengan itu Pak Dan Ya kembali lagi Pribadi-pribadi Yang begitu Percaya Dengan pergerakan ini Kami tidak ada Muatan politik apapun Gak ada Visi misi apapun Tidak boleh Tidak boleh ada politik Gak boleh Politik Gak ada Tapi partai ada Pak Partai durian Kumpang nih partai durian Mereka Cukup seorang Sigit Purwatu Membuat Durian for 2024 Kita gak bisa Menindang lanjutin Ini Ibarat Booster Untuk penyemangat kita Mengarah ke sana Amin Dan endingnya memang Ya kita nyari duit lah Pak Betul lah Kelujuran kayak gini Gak nyari duit Ngapain Tapi nyari duitnya Dari buah durian Iya Buah durian yang akan Menjadi hasil panenya Kelompok Tani Betul Kita tampung bersama Kita sampaikan kepada Teman-teman penyaji Teman-teman penyaji Nanti bisa Menyuguhkan dengan Apik kepada para pencintanya Betul Jadi kalau belum ditahu Patani durian di peringatan timur itu Daerahnya mana saja Cakupannya mana saja Tasik Malaya Garut Garut Semedang Semedang Pengandaran Pengandaran Ciamis Ciamis Suka Banjar Ya itu kan Itu yang terbesar ya Garut Garut masuk Jadi Dari Kelompok Tani Yang mewakili Satu karisi denan Beberapa kabupaten Dan kota ini Kekuatannya kan Akan lebih Penceng Untuk menyanggai ini Sehingga Apabila ada Hal-hal yang Perlu didiskusikan Perlu sering-sering antara satu daerah dengan yang lain Bisa menemukan solusi bersama Harapannya Pajari Antoni masih kebun Tapi bagus Oke Kalau punya Pajabun itu bukan kebun Oke Taman Kemudian Siapa lagi yang Yang deket dari sini Ada 100 sektar Yang lagi di rekaperi Baru 5 bulan Punya siapa? Punya salah satu Rekan kita lah Oke Kebetulan yang pegang kan si Mehong Yang dipegang sama si Mehong 100 sektar juga? 100 Di dua lokasi Kalau bicara Ciamis Karisri dan Periangan Timur Berapa banyak Petani dan Berapa populasi pohonnya sih? Nah itu yang penting Berapa tuh GK? Itu PR saya nanti buat Ngedata Cuma Kayaknya di atas 30 ribu Pohon Batang pohon 30 ribu mah ada Yang seneng kamu Untuk tasik dong ya Untuk tasik dong Kayak langsung tutup poin Pak Lu mah makin bahasa basi sedikit gitu loh Kayak politikus-politikus Bagus Alhamdulillah dengan adanya acara ini Mudah-mudahan ya makin Bisa pinter kita untuk merawat harian Harus ya Tujuannya memang kesana Dengan petani cerdas kan Harapannya hasil panennya lebih bagus Dimana nanti Kami dalam memfasilitasi Untuk memasarkan hasil panen teman-teman Ya bisa lebih pedih Betul Karena Kita bicara 5 tahun ke depan Kalau gak ada solusi nih Pak Panen raya dimana-mana Betul Harga anjlok gak kurus Betul Semuanya sedih Yang beli pun gak belum tentu bangga Dengan harga murah Betul Karena petaninya udah meringis duluan Pak Jadi kita harus mencari Kualitas nomor satu Betul Kemudian kontinuitas Sama kalau Kuantitinya Betul Kalau kuantitinya gak cukup Ya kita gak bisa bicara Betul sekali Jadi harapannya adalah Kalau Warga negara Indonesia Ingin makan durian Termasuk adalah Di Priangan Timur Betul sekali Bangkitkan itu Menghasilkan Durian-durian yang unggul Yang enak Dan mudah dicari Siap Yang jelakannya durian lokal Kalau dicari lagi kan gak ada Itu yang membuatkan durian Tidak bisa mendunia Wah cita-cita Mas Alif Hebat Impinanya Karena sana Ini bukan impian seorang Alif Kalau seorang Alif punya impian gitu Mana mampu Pak Kita bicara Di sini adalah Seluruh Indonesia Kita rangkul Menjadi satu kekuatan Bagaimana Bayar dari negara Tetangga sana Mau berkomitmen Menjadi pembeli Dengan harga yang Sesuai harapan kita Kalau kita Tidak punya database Itu dulu Begitu ditanya Kayaknya sih Segini deh Kayaknya sih Di Sonono Punya si Anu Segini Gak pake Pak pembeli dari luar negeri Pembeli dari luar negeri Datang tuh harus jelas Lu itu siapa Lu itu siapa Berarti apa Identitas Kita harus punya identitas Kelompok Tani ini Akan mengerucut Sebuah wadah yang lebih gede Itulah identitas Dimana jelas Database-nya Dari setiap kelompok Tani Ya itulah Yang akan disuguhkan Setelah itu Biasanya banyak tuh Pak yang goreng-goreng data ya Tapi kalau kita Memang punya real Begitu datanya ganteng Dicek ke lapangan cantik Siapa yang mau menolak Dicari Karena negara yang butuh durian Tapi gak bisa danem durian Apa kabar Pak Iya lah Dan ini masih kesempatan kita Punya garis katulisti Wah Iya lah Gak bisa dibeli Luar biasa Panen pun juga sepanjang tahun Sembran tanahnya Uh luar biasa Jadi ya kalau Impianmu hanya sekedar Menjadi pendagang durian Ya bukan salah Tapi Yuk gabung Untuk memikirkan Bagaimana suatu hari Ledakan ini akan Terjadi dan Kalau kita gak mulai Dari langkah kecil ini Pak Tunggu tanggal mainnya Kita mengejar impian Terkesan muluk-muluk Dan kami gak peduli Karena ini adalah Impian yang harus kami kejar Gak perlu diperdubakan Betul Jadi buktikan dulu Sama rakyat di Indonesia Ya Kan disini enak Betul Kemudian baru bisa Bicara ke dunia Itu yang paling penting Penuhin dulu market Di negara Indonesia Sudah penuh Misalnya kuota kita Kebutuhannya 100 ton Per bulan Panen petani kita Suatu hari Misalnya 500 ton deh Berarti kan ada surplus 400 Mau kemana Kalau banjir Semuanya sedih Tapi kalau Bisa dilepar Ke luar negeri Jadi devisa Pemerintah happy Kita happy Semua happy Yang makan durian Saya yakin Jadi Pak Dirjin Akan mendukungi Bismillah Salam hormat untuk Salam hormat Untukku Padangku Alhamdulillah Pak Beliau selain Men-support Kegiatan ini Sebenarnya Sudah kami melangkah Dengan eksplorasi Durian Nusantara Untuk mengeksplore Durian-durian Lokal di seluruh Indonesia Dan mendokumentasikan Suatu hari Teman-teman akan bisa Melihat tayangan kami Di salah satu tempat Yang layak Untuk menyuguhkan film ini Wah luar biasa Gitu Jadi Ini mau Thailand dulu Atau Malaysia dulu nih Yang punya Film-film begini Ya kalau perdagangan Kita udah kalah jauh deh Udah ada Duriannya kita kalah jauh Tapi paling gak Minimal kita punya semangat Untuk ke arah sana Ya terbukti Hari ini kita ada acara Seminar Pelatihan petani disini Luar biasa Betul Dan Sekali lagi Itu animo yang ada Akhirnya saya kok Pengen memaksa Saudara kita Satu ini Untuk jadikan Dewan Suro nih Di pergerakan kita ini Karena perlu ada Figur Perlu ada figur Yang menjadi bapaknya kami nih Kami-kami kan Anak-anak yang perlu arahan Saya baru denger Ada namanya Dewan Suro Di Bilian Loh Boleh aja kan Mau jadi imam besar Kayak mau jadi Dewan Suro Kayak Itu kan jadi istilah Tapi bagaimana Mengayomi kami Yang masih ngaku muda Untuk melangkah ke sana Terima kasih Waduh luar biasa Jabatan yang mulia Harus Mudah bisa dijalankan Amin Dan ini Ada kreasi Dari para petani Di Tasik Palaya nih Ini ada Kang Iwan Kang Iwan nih Biasanya belah giginya Pake gigi Belah durianya Pake gigi Kali ini nih Tanpa duri Digundulin Ini sebenarnya jenisnya musangking Musangking Tapi digundulin dari bayi Sehingga Saya gak mengatakan botak Tapi tanpa duri Saya punya hutang ke beliau Dan sekaligus Saya pengen bikin Kopi musangking Dari musangking Kita gak Rugi kita Pak Jenderal Ini beliau Cemburu dengan anda tuh Bapak Sulkan Aeng Salam hormat Mantan Kapolda Rio Dan Sulaweska Sumatera Selatan Masih fresh banget Ya fresh Ganteng loh Kecil ukurannya Luar biasa nih Kalau mau dicicip dulu Enggak Dilarang loh Pak Catur Monggo Sambil saya mau bikinin Kopi musangking Buat anda Permisi Monggo Permisi ya Masih fresh banget Lengketnya nih Kalau temen-temen bisa lihat nih Masya Allah Karena begini Bagi akan diselimuti Oleh dari buah Nah itu Musangking Bisa makan begini Gitu ya Waduh itu Kayak seseorang Dari Sumatera Barat Kalau makan durian Begitu heran saya Ada tuh Saya suka ngeliat di tiktok Ada temen kita Oh iya Yang dari Sumatera Barat itu Yang tambah C Itu kalau makan Gimana bos Gua pertama Pohon muda Pohon 4 tahun Salopak punya itu Pak Tengkok Dari daerah Salopak Baru jatuh tadi pagi itu Pak Apa yang Anda temukan sih Pak Kok sampai klepek-klepek gitu Kayaknya Saya oke Floralnya masih ada Maksudnya floralnya Cuma manisnya aja nih Kenapa tuh Pahitnya belum muncul Karena baru jatuh Oh iya baru jatuh Oh iya baru jatuh Ini masih gerbang Jadi Kelampok tani Dari periangan timur ini Punya tantangan Ya walaupun durian Introduksi Kayak kita Namun sangking Duri hitam Kita harus bisa Buat enak Ini sudah enak Definisinya enak itu apa sih Pak Ada Sumpah gue makan Kan Gaji Boleh lihat aja Tapi gak boleh ngicip ya Bentar deh Pak Mali Harus di atas 17 tahun Siap Kejalanan aja Harus dikecap dong Kan lidah Mengeluarkan enjin Baru dia memutar Mengenai rasa durian Tidak ada gini Kalau ditanya Sama satu Durian apakah yang enak Semua durian akan enak Kalau membandingkannya Jangan bilang Ini lebih enak Dari musangking Ini lebih enak Dari durian hitam Ini lebih enak Seperti tembaga Bukan Bisa Kamar enaknya Berbeda-beda Pak Betul Jadi kalau membandingkan Adalah musangking Dengan musangking Jangan musangking Sama terong Gak bisa Itu obat kuat Terong itu Karena masing-masing Varitas itu Yang klon itu Punya ciri khas Sendiri-sendiri Setuju Ya Sambil jindik Akhirnya Satu gelas Satu miliar Siap Tinggal tanpa Saya minum Kopi musangking Buatannya alit Tapi sayang Musangkingnya masih seger banget Harusnya itu yang udah moist Kalau ini masih Kurang moist Kalau besok Gitu Bismillah Sebentar Permisi Keliatan Karena kopi itu Pahit Dengan sesuatu yang manis Dari buah Sensasinya beda Sejak kapan Ada kopi Rasanya tidak pahit Gak ada Ya itu Kok pake bahasa dramatis Kok ini ya Karena musangking Kopi dengan musangking Wadah Creamy tanpa Menggunakan creamer Tidak gula Tanpa ada gula Tapi ada kental manis Yang menghampiri Aromanya berpadu Tanpa Gontok-gontokan Di dalam Rongga selera kita Aku tanya Yap Dinimu menjual ini Kucual Dan mahal Segelas berapa Ya 150-200 ribu Mahal Saya gak mau jualan murah Karena saya bukan cowok murahan Siapa yang Maksudnya gini Coffee shop Atau coffee mana Yang menjualkan Enggak ada Kopi Dicampur dengan durian Ide bagus Dan kopinya itu Harus husrus Duriannya pun gak bisa Dia diganti duriannya Gak akan ketemu Akan terjadi Ompetisi Ya inilah yang Yang harus campur dengan Musangking ya Musangking ketemu dengan Arabica V60 Pastakaranya Yang menemukan resep ini Diko Karena aku tiap hari Nelihat Diri kopi itu sama Durian Bukan menemukan pak Gini Saya kan penggila durian Penyuka kopi Ya Kalau temen saya Yang namanya topan itu kan Punya dasar ilmu Parfum Jadi kayak perfumer Itulah Dia nyoba-nyoba Aroma ini Jadilah formula ini Kalau saya Penggergas durian Penyuka kopi Kayaknya kalau ini Enak deh Gua saya nyoba Ekspresso ini ya Biasa gila macem Akhirnya ketemulah Titik ini Biasa makan cendol Ada durian Biasa Biasa Alhamdulillah Jadi ini Musangking gundul Karya dari Kang Iwan Kalau yang ini Karya dari Aakanu Sahana mina Apa mau prakteknya ini Iwan Iwan juga Iwan Iwan Ini satu lagi Nama Iwan Dapet pisau cantik Pak Kasih dong Baru dua Melengkap Bismillah Kita Buktikan Waduh Warnanya orange kecil-kecil pak iya ini ya biasa juga judian gundul versi oci ya kecil tapi ganteng lah ya cakep rasanya gak tau saya gak tau kok sampe berlumut gini kulitnya pak saya mau pukul-pukul tadi sudah gak punya duri gak tega ya kan gak dipukul-pukul begini mau nyoba juga dari kandang sendiri jangan gimana pak catur boleh-boleh boleh ya untuk main-main gundul dengan kualitas begini ya oke juga lah oke ya jadi ada gimmick-gimmick seru ya tapi oke lah ini teksturnya bagus lengket ya oke warnanya juga lumayan saya tergoda juga ya monggul lah kok yang pake bolsa basi sayang kalo gak makan gak bisa digituin tapi oke nih pak teksturnya lengket hanya musang waduh ya ini memang aroma fresh banget kalo untuk penyuka strong yang mani aja gak masuk kok ha-ha-ha-ha jadi ha-ha-ha-ha ini cakep geng enak ya pak gini-gini cakep bakatnya bagus bakatnya oke ini bukan bukannya menyak-menyek lumayan kental lah lumayan kental cakep cuman avatresisnya pendek jadi kalo nikmatnya durian itu memang sudah kita gak usah meragukan nih kamu-kamu penyuka durian dimanapun yakin sudah fasi dengan itulah tapi siapa yang mau mikirin nasib petani durian siapa yang mau peduli dengan pedagang-pedagang durian dan siapa yang sudah mulai tergelitik dengan empuknya berbisnis durian negara tetangga jangan dikandang sendiri terus kapan kita mau jadi pemain yang bisa lompat dari negara kita kalo kita cuman sekedar berikutnya jangan bilang enak kita juga cuman kita dan gak penting temen-temen petani cuman gontok-gontokkan masalah ini itu udah gandeng bareng rukun-rukunan mikirin untuk kedepannya Pak Santur terima kasih terima kasih semuanya terima kasih sampai ketemu di perjalanan kami keliling Indonesia untuk membutuhkan kelompok tani bersama eksplorasi dunia nusantara dan sebuah sebuah enak